Karena anak sekarang ini, tata keramanya, ya bagaimana kadang-kadang, sopan santun, kadang gimana ya? Itu mundur, mudur Bang Haji. Mundur, menurut saya. Balik lagi di Dali Dero, berdali sepuasa di Dali Dero. Nah, Bang Haji tadi dengan semua mungkin tanda kutip kegagalan dan pelajaran yang Bang Haji dapat, dari pasir, trading batu bara, majalah, tambang batu bara, solar industri, bahkan emas, akhirnya Bang Haji dapat pelajaran. Nah, pada saat menjalankan itu semua, usaha awal yang Bang Haji bangun dari tahun 1994 itu tetap dijalankan atau enggak pada saat itu? Waktu 2008, kita kan di Jawa Jakarta ya, hampir 2 tahun itu saya serahkan sama keluarga. Oh, usaha awal itu diserahkan sama keluarga, oke. Ada Ayu, ada kakak, ada adek. Jadi hasilnya ambillah buat mereka. Nah, gimana ya kita juga pikiran juga belum itu, belum apa tuh, belum normal lah gimana ya. Belum siap gitu. Jadi akhirnya kita serahin, memang mereka juga ada salah satunya sudah bantu saya. Dan itu bisa berjalan. Oh, berarti tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi tak kasih dana, waktu awal ya 500 juta. Nah, itu dia bilang kayaknya enggak cukup, kak. Itu tambahin lagi. Saya yang seberat pun enggak minta, saya kasihkan ke mereka hasilnya. Oke. Nah, Bang Haji di Jakarta hampir 2 tahun lebih dengan segala bisnisnya. Ada yang sempat jalan, hancur dengan segala ininya. Nah, keluarga Bang Haji support untuk tetap jalankan usaha keluarga. Nah, yang membedakan apakah memang tipikal orang yang bertanggung jawab ini enggak mesti keluarga atau orang lain. Atau memang ada nilai tanggung jawab itu yang harus dipegang untuk bermitra kita sebagai pebisnis atau praktisi usaha, Bang Haji. Jadi memang kalau di perusahaan itu kan serahkan ke ahlinya. Nah, cuman kalau di besi itu memang beda. Iya. Kita pernah coba serahkan sama orang lain. Tadi sulit dipercaya. Akhirnya kita berdua percayakan sama keluarga. Keluarga. Kalau pontoh dimakan bukan ke orang lain kira-kira gitu. Keluarga sendiri. Iya kan. Artinya enggak kemana lah kira-kira. Iya, iya. Jadi sekarang ini usaha itu 85% keluarga. Keluarga yang jalannya. Walaupun dia batak berarti mungkin istrinya keluarga saya. Ada pun sudah mungkin juga keluarga saya. Jadi campur di situ ada Jawa, ada Banten, ada Sunda, ada Medan. Campur-Baur. Campur, ada Pelembang, keluarga kita semua. Iya, iya, iya. 85% yang kerja. Berarti laporan usaha keluarga terhadap Bang Haji tetap jalan selama Bang Haji di Jakarta ya? Jalan. Cuman hasilnya saya silahkan ke mereka ambil lah. Iya, karena mereka yang jalannya. Jalan kan. Nah, di titik apa setelah itu Bang Haji akhirnya back to basic lagi? Jadi waktu itu, nah ini ceritanya. Di momen apa gitu maksudnya? Jadi kemarin itu setelah banyak gagal. Banyak juga artinya itu uang terkurang. Gagal karena join. Kepercaya sama tadi ada yang datang. Meyakinkan kan. Kemakan obsesi yang besar. Ternyata kan memang bukan bidang. Makanya kembali itu basic lagi. Jadi saya introveksi. Berarti yang cocok saya ini yang memang garis tangannya mungkin di besi. Besi. Di tanah. Jadi sekarang ini yang lain-lain udah gak kita ikutin. Dari 2015 kemarin. Ya udah. Udah, udah mantap. Udah lah. Kalaupun yang ini besi sama tanah aja lah. Itu aja. Kalaupun memang tanah ini memang kita bisa beli, kita beli. Kalau enggak ya kita jadi brokernya lah gitu. Oh, seperti itu. Sampai masih berjalan lah. Setahun ya walaupun cuma dua kali, tiga kali masih lah dapet. Masih ya. Ya punya tanah orang. Ya. Kadang-kadang tanah kita juga. Iya, iya. Nah Bang Aji kan masih tanda saya lihat masih relatif muda. Masih sehat lah menurut saya, pandangan saya. Enggak ada berpikiran misalnya usaha yang hampir 27 tahun ini dinaikan levelnya jadi produksi gitu. Kan sekarang mungkin tanda kutip masih trading juga ya. Ngumpulin, jual gitu kan. Apa tidak ada pemikiran untuk merubah jadi produksi gitu. Bahan besi didaur ulang jadi sebuah produk yang nilainya mungkin lebih besar secara nilai ekonomi Bang Aji. Dulu ya sebelum 2008. Pernah enggak ada pikiran seperti itu gitu. Sebelum tahun 2008 itu kita 2000 kalau nggak salah 2004 atau 2005. Seperti saya beli lokasi di samping Coca-Cola. Ya. Dan Instaustami itu hampir 4 hetar. Nah dulunya peruntukannya memang untuk pabrik baja. Pabrik baja. Karena memang kawasannya di industri. Oke, oke terus. Cuma permasalahannya. Sambil minum Bang Aji? Iya, iya. Ada. Ada kawan kita dari Jakarta. Yang dia orang menjanjikan. Jik, lo lahan, lo izin, lo listrik, gue yang mesin. Nah bahasa dia kan. Nah kita tunggu-tunggu. Ya kita berapa kali hubungi. Tanah udah dibeli ya Bang Aji? Udah punya kita. 36.600. Udah nambah lagi di sana itu hampir 1 hektare. Berarti hampir 5 hektaran ya? Kurang lebih. Oke terus. Cuma dari perjalanan kan kita tunggu-tunggu. Di sana aja nggak serius. Akhirnya. Kita jual. Ya. 2014 yang lalu kita jual. Akhirnya dijual malah. Dijual. Jadi PT Juhob sekarang jadi pakan ternak di samping Coca-Cola itu. Nah maksudnya kan dengan segala jaringan Bang Aji dari sisi keuangan. Dari sisi lingkaran networking bisnis. Mungkin kan lebih mudah kalau dieksekusi sendiri gitu. Nah ada nggak pemikiran sekarang dengan pengalaman jaringan bisnisnya Bang Aji? Wah kayaknya memang daur ulang besi tua jadi besi bahan baku yang lebih ini nilainya lebih bagus itu Bang Aji. Nah kalau itu, karena kalau sekarang mendirikan pabrik baja itu, paling tidak punya dananya 120 miliar. 120 miliar? Iya. Karena pertama, lahan sekarang ini cukup tinggi. Oke. Kalau dia untuk mini saja, yang produksinya itu mini itu, minimal lahannya 4 sampai 6 hektar. 4 sampai 6 hektar? Nah dari beli lahan itu, udah main hampir 10 miliar. Oke. Ditambah lagi nanti bangunan. Oke. Nah itu kan bangunan itu ada gedung, berupa pabrik, ada nanti gudang, ada kantor. Nah itu juga, mungkin kalau dibangun juga gedungnya saja sama kantor aja udah bisa sampai 10 miliar. Belum mesin. Itu belum mesin? Nah mesin harus import itu. Importnya palingnya dari Cina. Oke. Nah mendirikan itu, dari lane clearing sampai pembangunan susahnya paling nggak 2 tahun. Dua tahun? Dua tahun. Ditambah lagi harus listriknya cukup, mamadai. Listriknya cukup? Harus dekat dengan PLN, dengan paling titik, dengan sutet lah ya. Iya. Dengan jaringan tinggi ya? Iya, jaringan tinggi. Nah jadi, untuk ngkos produksi belum itu, baru sampai bisa produksi untuk belum beli, beli ya belanja ya. Iya. Kalau belanja mungkin ada supplier lah yang pasokan ya. Iya. Yang kita bisa bayar bulan-bulan. Nah jadi, tenaga ahlinya biasanya didatangkan dari Cina. Oke. Nah kita nggak punya itu skill itu. Nah kita kalau ini ya mungkin lah tadi, kita punya lahan, dia datangkan tenaga sama mesin. Itu mungkin lahan sama izin lah yang kita mampu. KSO modelnya ya. Ya gitu ya. Kerjasama. Sampai hari ini ya, diorang itu kalau mau kerjasama itu udah nggak mungkin. Lebih baik diorang kan, rata-rata yang pemilik baja itu 99% Cina. Karena mereka pegang teknologinya? Teknologi. Nah itu. Kalau misalnya secara kerjasama misalnya ada yang mau gitu loh. Siap. Saya siap, lahan banyak kita punya. Di Tanjungan, mau di Pakahuni, mau di termasuk izin selama. Untuk bahan baku kita nggak kurang ya. Apa nggak kekurangan maksudnya? Cukup. Kayaknya bahan baku nggak kesulitan. Nggak kesulitan. Walaupun ada beberapa pabrik, bahan baku tetap. Apa kira-kira? Kalau misalnya asumsinya teknologi dikasih, kerjasama, segala macam. Keuangan didukung. Ya kan? Sama perbankan misalnya atau sama yang pihak mitra kita gitu. Yang jadi penghalang apa? Apakah dari sisi tenaga listrik atau perizinan atau apa yang menurut Bang Haji? Sekarang nih, kita nih yang jadi masalah nih, mendatangkan mesin itu. Katu dari Cina, katu import. Biasanya Cina itu kalau kita beli mesin itu, apalagi nggak 4 sampai 6 bulan baru nyampe. Dan tenaganya ikut di situ. Tenaganya juga harus ikut di situ. Nah, tapi kalau setelah produksi juga, kita kan harus punya marketing. Jangan setelah kita beli barang, sudah jadi barang jadi, ini nggak bisa kejual. Kan nggak bisa putar juga. Ya, tapi seorang Bang Haji kan pasti udah ada jaringan ini lah. Ada, kita jaringan. Cuman itu kan perlu biayanya besar. Dan itu juga memang harus sama-sama saling bisa percaya. Nah, kalau kita topang sendiri nggak mungkin. Karena sekarang ini kan saya lihat, rangka baja segala macem aja, rumah yang atapnya tadinya kayu, sekarang pakai rangka baja ringan segala macem, segala macem ya Bang Haji ya. Nah, pemikiran ke sana mungkin Bang Haji ada kalau ada di dukung ya kan. Nah, pemerintah dalam hal ini seperti apa Bang Haji untuk persoalan industrialisasi daur ulang kayak begini Bang Haji? Ya, kalau yang sekarang ini kan model sepandek ya, itu kan cuma beli teknologinya aja. Ya, oke. Artinya itu mesin cetak. Ya kalau, umpamanya mesin cetak itu didatangkan, artinya itu dari luar. Nah, kita bisa bisa saing sama mereka-mereka yang sudah jalan lah ya. Oh, iya. Cuman permasalahan, kita juga butuh market. Nah, kalau marketnya nggak, umpamanya kita punya stok, tapi market nggak ada, nggak jalan juga. Yang sudah jalan itulah ya, seperti kalau di Asukarame itu Kencana, Meta Lindon. Memang dia udah gelutin dari awal, udah puluhan tahun. Betul, betul. Sudah payah kita, kalau kita kan baru mau mulai, dia udah startnya jauh. Ya, ya, ya. Pasti kegilas kita. Ya, ya. Dia kalau turunin aja harga, kita nggak bisa produksi. Karena mereka kan sudah jalan ya. Betul, betul, betul. Market dia udah pegang. Ya. Nah, selama 27 tahun ini, dukungan dari pemerintah terhadap usaha yang digeluti Bang Haji, ada nggak sih? Bang Haji merasa nggak, oh, usaha gue ini didukung loh ternyata sama pemerintah daerah atau apapun levelnya di pemerintahan. Pernah nggak ngerasa gitu Bang Haji? Ya kalau... Atau Bang Haji ngerasa, oh kok gue jalan sendiri ya, gitu loh. Ya kalau kami ini memang merasa jalan sendiri sih ya. Jalan sendiri ya Bang Haji ya. Jadi kalau berdukungan pemerintah, memang betul-betul nggak ada yang ini sekali. Ya kalau memang perbankan, memang ada. Perbankan itu karena melihat memang omset. Sudah tukar, nah disitu. Nggak ada yang hutang, ada orang yang percaya. Jadi sekarang ini masih saya juga ngandelin perbankan. Muter uang perbankan ya Bang Haji ya. Nah Bang Haji ini sebelum ke challenge, ini ada pertanyaan terakhir nih. Nah Bang Haji spesifikasinya di besi tua. Nah kalau low-wak itu sendiri seperti apa Bang Haji? Apa bedanya? Jadi main besi itu memang unik. Jadi kita beli besi tua sekarang harga besi tua yang terbagus, paling tinggi ya. Kita beli Rp6.100.000, jual Jakarta Rp6.350.000. Itu paling bagus? Itu udah untung lah, masih Rp125.000 lah ya. Nah uniknya itu ada yang spare pack. Itu yang tadi loakan ya. Nah spare pack itu kita bisa jual Rp10.000. Malah yang sampingannya yang ini. Iya yang sampingannya, yang nggak disangka-sangka. Nggak disangka, kayak harta karunnya gitu. Iya, ada yang namanya bearing, keklahan, ada yang teror. Itu kan nikel apa segala macem itu disitu ya Bang Haji ya. Kalau di kardan itu ada gigi nanas, pinjol, gitu. Dia kan timbang. Nah kita belinya tadi, beli rongsok. Diorang masih bisa menfaatkan jual lagi. Kalau dia jual bijian, belinya sama kita kilo. Nah itulah yang kadang-kadang kalau memang artinya tuh puluh minyak nggak jual. Udah banyak, ya untuk menutupin kebutuhan gaji kariwa. Artinya udah bisa cukup. Nah cuman kan nggak tiap hari. Nggak tiap hari juga. Jadi mungkin disitu bedanya loak sama besi tua ini ya. Sama skrap ini ya. Karena kalau loak itu lebih ada harta karunnya lah. Kira-kira masih bisa dimanfaatkan lagi. Nah Bang Haji ini ada pertanyaan challenge. Saya nanya empat. Bang Haji jawab cepat nanti dijelaskan Bang Haji ya. Jangan sulit-sulit. Kita untuk abang kita mau kayak ini-ini. Sambil minum Bang Haji, kita minum dulu. Kita minum. Kalau mau sambil ngerokok nggak apa-apa juga Bang Haji. Santai kita. Sayang baunya kalau ini. Sayang ya? Iya dong. Oke Bang Haji. Nah ini Bang Haji. Ada empat pertanyaan Bang Haji. Pertanyaan pertama. Tanah atau besi tua? Besi tua. Besi tua. Nanti jawabnya ya penjelasannya. Numpuk uang atau muter uang? Muter uang. Muter uang. Keluarga besar atau banyak anak? Keluarga besar. Keluarga besar. Hutang lewat personal atau hutang lewat perbankan? Hutang yang lebih enak itu perbankan. Perbankan. Kenapa Bang Haji? Karena perbankan pertama kita nggak punya beban. Ya kalau memang kita memang ngertinya nggak mampu bayar, itu pasti aset kita dicita. Ukurannya jelas? Hutannya jelas. Dan perbankan nggak mungkin dugi dong. Dia kan udah ada tim penilaian. Kalau sama saudara atau perorangan, ya kadang-kadang nagihnya emosi. Iya kan? Namanya manusia kadang-kadang kan belum tentu siap. Ya kan? Betul. Yang namanya usaha kan kayak roda berputar. Kadang mereka nggak mau terima apa yang penjelasan kita sebagai yang debitor. Kalau Bang, kita ngomong, kita kayaknya usaha ini udah nggak mungkin mampu lagi. Minta kelonggaran. Minta kelonggaran. Dan sering itu Bang Haji lakukan? Sering. Kalau kayaknya itu udah 6 kali, 7 kali jatuh bangun. Tadinya memang tahun 2008, eh 2010 ya kebawah. Nggak pernah punya hutang perbankan. Di bawah 2010? 2010. Berarti karena nyoba-nyoba usaha yang lain tadi itu ya Bang Haji. Beruntungan dulu nyalon, Bupati di Mesuji. Ya. Bukan rahasia lagi lah kalau mau nyalon Bupati. Kita harus siap dana. Mungkin dana yang udah kita tabur mau kita tagi. Iya, iya, iya. Dimana ini kita ya Bang Haji? Berarti sekarang pengen yang pasti-pasti ya Bang Haji. Dan perbankan itu lebih pasti ukurannya Bang Haji. Kalaupun dispute ada ininya, ya gitu loh. Kalau perbankan itu kan kilau nilainya. Ampamanya 1 miliar. Iya. Dia bisa ngambil 700 maksimal. Yang paling diberikannya 600 sampai 700. Iya. Kan dia nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Kan ada apprisal kan. Iya, iya, iya. Betul. Nah tadi kenapa keluarga besar dibanding banyak anak Bang Haji? Kalau keluarga besar itu, ya bagaimana ya keluarga besar itu memang keluarga. Kalau anak ini kan banyak-banyak juga, kadang-kadang dua aja ada orang itu pusing punya anak. Banyak masalahnya. Apalagi yang banyak. Nah, keluarga besar kan. Kalau keluarga besar itu, ya kita sama-sama lah. Artinya sama-sama bisa menerima, bisa saling membantu, berkeluh kesan. Iya, betul. Oke. Tapi bukan karena banyak anak kita jadi pusing, bukan ya Bang Haji ya? Kalau mau pusing itu, anak satu aja ada yang bikin pusing. Tergantung kitanya lagi ya? Tergantung kita menatanya. Karena dalam hidup ini kita memang pendidikan agama, ahlak itu penting. Karena anak sekarang ini, tata keramanya, ya bagaimana kadang-kadang sopan santun, kadang gimana ya? Itu mundur menurut Bang Haji? Mundur menurut saya. Ya, seperti-seperti orang dulu. Ya, kayak kita-kita dulu ya. Iya. Seolah-olah saya berakhlak benar kayaknya. Kalau dulu kita itu kan, ya gimana ya? Tempat itu ada kampung. Oke. Ya, ada di kota juga. Kan kepingin punya tetangga yang banyak. Iya. Bener kan? Nah, jadi bersahabat. Kalau sekarang ini, tinggal di perumahan. Betul. Yang ini sibuk berangkat pagi, pulangnya sudah malam. Iya. Kadang-kadang komunikasi beri ini juga, Tegur Sapao juga ada jarang. Iya. Kadang-kadang kita taunya dari berita online kadang-kadang. Tetangga kita tahu-tahu ada yang kena COVID, kalau taunya dari berita online kena COVID, katanya. Nah, itu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi Bang Haji, lebih senang muter uang Bang Haji ya? Ya, betul. Kalau uang itu kan kalau kita puterkan, biasanya ya tadi. Akan lebih dari banyak yang tadi. Berarti berbagi itu rutin juga Bang Haji ini ya? Terhadap karyawan atau yang lain-lain. Jadi usaha itu, selain kita berdoa, ya kalau ada rejeki memang kan ada kewajiban. Ada namanya anak yatim, pati jompo. Nah, itu memang haknya lah. Tapi dalam agama itu diprioritaskan kalau memang ada saudara dekat, saudara dekat dulu. Saudara dekat dulu. Kalau memang ada tetangga, dekat tetangga dulu. Baru ke yang lain. Oke. Dan itu memang wajib. Tentunannya ada di agama-agama. Iya, iya. Agama manapun ya. Iya, iya. Nah, setelah Bang Haji tadi bercoba berpetualang tanda kutip dengan jenis usaha yang mungkin nggak jadi keahlian Bang Haji, pengalaman Bang Haji, jatuh bangun, akhirnya memutuskan ke tadi. Nah, tanah dan besi tua, yang sekarang Bang Haji gerutin ya, lebih milih besi tua. Padahal secara nilai ekonomi mungkin tanah nilainya tiap hari naik nih gitu loh. Kenapa Bang Haji? Nah, karena besi tua itu, kalau kita memang berhasil tanah tadi yang hetaran, yang puluhan hetar kita bisa beli. Dari hasil. Nah, kalau tanah nih, namanya tanah ya, ada yang 10 tahun sampai hari ini kita beli belum laku. Iya, iya, iya. Jadi kita pernah jual asli. Berlawanan dengan tadi muter uang tadi ya. Kalau ini kita muter, hari ini kita dapat, kita jual lagi, udah bisa. Kalau memang hasilnya lagi beruntung karena banyak, ya mungkin hetaran, puluhan hetaran bisa kita beli dari keuntungan. Kalau tanah itu sifatnya investasi, nggak bisa. Jadi jualnya harus santai. Dan itu juga kalau orang yang memang ada keperluan, peruntukannya bisa mahal. Kalau cuma orang yang cuma investasi nggak bakal tinggi. Nah, contoh, tanah di Bypass. Di Bypass itu kan memang tempatnya udah memang niaga, kawasan usaha. Ya, untuk usaha. Nah, beda dengan kita beli kebon. Iya. Kalau kita beli kebon, kapan mau jadi duit besar? Kalau tanah walaupun seribu meter, kalau di Bypass itu kan udah 3 juta. Iya. Nah, kita kalau memang dapat yang harga-harga separohnya, 1 juta 500. Investasi nggak lama-lama, 2 tahun aja. Mungkin udah 100 lipat. Berarti Bang Haji ini boleh dikatakan terkait tanah, mantau perkembangan wilayah, ya? Memang harus begitu. Harus bisa lihat situasi. Berarti nggak lepas juga, walaupun umur seperti sekarang, nggak lepas dari smartphone ya Bang Haji, ya? Mantau itu, ya? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Oh, gitu. Kalau informasi, sekarang ini kan semenjak jalan tol dibuka, harga-harga tanah kan udah mulai menaik. Menaik, oke. Sudah itu, tadi 2 jalur kopri itu hampir katakanlah agak sepi dan gelap. Sekarang semenjak dibuka aja pintu di situ, harga tanah juga melonjak. Melonjak. Yang tadinya cuma 600 ribu, sekarang bisa 4 juta. 4 juta sekarang? Nggak banyak, Bang. 2014, waktu tol mau dibangun, sekarang udah baru berapa tahun, 7 tahun lah ya? Nah, udah berapa lipat? 600 ribu, aku ditawarin dulu, sekarang udah 3 juta, 4 juta. Semenjak tol lah ya? Iya. Apalagi pemerintah yang menggalakkan, nanti mau di situ mau dibuat kota baru kan? Iya, betul. Nah, Bang Haji, tadi kan Bang Haji waktu jatuh, usaha tetap dijalankan keluarga. Nah, tentu kan sekarang Bang Haji balik lagi ke usaha itu, dengan segala semangat yang baru, segala macam. Bang Haji udah nilai belum? Siapa pihak keluarga terdekat Bang Haji yang bisa neruskan usaha ini? Iya, memang kalau sekarang ini belum bisa. Belum bisa ya? Karena masih ketergantung sama kita ya, cuma ya berlangsung-berlangsung ya, mudah-mudahan nanti 4-5 tahun ke depan mereka juga sudah menguasai lah. Ada generasi lah ya. Ada generasi. Karena kayaknya dengan statement Bang Haji yang keluarga besar, mendingan dengan keluarga sendiri, menolong keluarga dulu baru orang lain, segala macam. Nah, itu kan pasti kan sudah menilai siapa-siapa yang ini. Nah, kecenderungannya itu keluarga terdekat apa memang keluarga yang ini, yang Bang Haji perkirakan lah, yang bisa neruskan ini? Ya, memang kalau dipenerus itu nggak ada sih. Memang harus anak kandung ya, ketimbang artinya adik, ayu, atau ponakam. Kalau anak kandung itu gimana ya, memang kita yang buka usaha, cari uang itu memang nggak ada, memang buat anak, buat istri. Kita udah didik, ini satu, ada anak yang tua, memang udah 2018 kemarin dia nikah. Kalau udah bantu kita, ya kalau 75 persen, 80 persen sudah menguasai. Sudah dijalankan oleh anak? Ya, cuman saya belum kasih lepas betul, masih dipantau. Cuman rata-rata anak ini 5 perempuan semua. 5 perempuan semua ya? Jadi, kalau laki mungkin bedalah, kita udah beranilah lepaskan. Perempuannya kan beda. Berarti kalau mantu 5-nya didatangin terus nih Bang Haji nih. Bedanya kenapa? Kalau cewek itu, dia nggak mau panas. Gimana mau kayak payung? Kalau cowok nggak bisa. Ya, mudah-mudahan juga anak-anak Bang Haji bisa naikkan level usaha Bang Haji dan keluarga, jadi lebih berproduksi. Karena kalau saya berpikir ketika usaha itu ada basis produksinya, akarnya mungkin akan lebih kuat Bang Haji. Kayak kegagalan-kegagalan, ini menurut saya tadi Bang Haji ya. Misalnya tambang, pasir, yang agak mungkin nyaman yang punya lahan sendiri kan. Dan hanya mungkin mesinnya yang harus kita ini. Nah, dengan keluarga, anak yang neruskan, saya pikir bisa terus jadi lebih ini Bang Haji. Tapi yang menarik Bang Haji, ya kan? Keterpurukan habis nyoba, terus banting setir, naik lagi itu dorongan siapa yang paling besar Bang Haji? Apa ngeliat siapa gitu, bisa naik lagi seperti sekarang Bang Haji? Jadi, kalau namanya jatuh bangun itu, pasti kita selalu interpaksi ke belakangnya. Jadi satu-satunya usaha itu tidak ada, dibarengin membuat doa. Doa itu ya? Ya, jadi bintang sama yang kuasa, luruskanlah usaha ini, dapat kebarokahaan. Untuk apa usaha kita baju, tapi badan sakit, ada masalah banyak. Nah, saya cuma seharga ini, udah lah, ngeliat umur udah 53 tahun. Nah, kalau Nabi itu kan 10 tahun lagi, yang artinya. Nah, jadi saya tuh, bagaimana cita-cita saya tuh, 5 tahun ke depan, artinya kalau udah 58, jadi saya juga ya, namanya manusia pasti ada titik jatuh. Nah, kita mungkin akan serahkan kepada anak yang sudah memang bisa megang lah ya, mudah-mudahan bisa kita lepas. Saya mau coba hijrah. Keluarga saya banyak, di Batu Raja, di Batam, di Pelebang, di Jakarta, di Ismarang. Ya, saya mau silaturami. Mau nikmatin itu hasil usaha. Ada orang tuh kan mau umroh, ya kan? Saya tuh mau ku itu, baru nanti. Ya, istikamalah. Ya, ya, ya. Nah, Bang Haji, dengan semua tadi bermitra yang ini, ya kan? Ada rekan bisnis yang ini, segala macem. Bahkan di luar bisnis pun saya observe sebentar, ya kan? Sebelum kita ketemu, ada beberapa kasus yang melebatkan Bang Haji. Ini Bang Haji ini kayaknya sering benar diinin orang. Itu kalau boleh kita coba berpikir dari dalam, kira-kira apa yang harus kita ininin Bang Haji? Biar jadi pelajaran pemirsa Dalidero nih, biar nggak mudah sekali kena ini orang Bang Haji. Ya, jadi saya tuh orangnya terlalu percaya. Mudah percaya. Mudah percaya tadi. Ya, baik itu sama teman maupun saudara. Jadi kadang-kadang tadi orang itu kan kalau yang amanah, kepercayaan itu, ya dia pegang. Kalau ketemu yang amanah. Ketemu yang amanah. Kalau enggak. Ini lawan ini, lawan amanah ini lah. Nah, kira-kira Dalidero bisa lah masih kesimpulan lah. Jadi, kita sudah percayakan. Kadang-kadang percayaan itu kan kita lebih percaya orang lain kadang-kadang daripada ada kandung. Kadang-kadang jadi gunjingan juga. Loh kan katanya kan? Jadi, mohon inilah. Jadi ke depan, saya mesti hatinya tuh teliti lagi. Baik itu dalam pergaulang, berteman, ambas saudara. Sehingga jangan sampai ada permasalahan lagi. Kalau yang ada katakanlah dibohongin, ditipu, ya kita udah ikhlasin lah. Karena kata Allah juga, bila mana kau kuberi nikmat, katanya kan, atau kita akan diganti. Jadi kita belajar ikhlas sajalah. Kalau kita masih di hati, nanti jadi penyakit. Penyakit hati kan? Jadi saya tuh, alhamdulillah, sekarang ini tenang. Lebih tenang sekarang. Walaupun ada beberapa masalah belum selesai. Masalah belum selesai, ya saya anggap, ya. Artinya tuh, saya anggap selesai lah. Karena pun, kita mau dendam apa kan nggak bisa. Manusia tuh kadang-kadang, di balik ada jahatnya, nanti ada kebaikan. Kan gitu? Nggak sama lulu juga. Mudah-mudahan, Mana yang pernah menzolimin saya. Ya kan, saya minta Allah memberikan dia tuh, apa tuh, istipar ya. Dia tuh minta, artinya diampuni. Nah, sehingga yang dia punya hutang, kalau dia sadar, dia ingat. Memang ada haknya saya, dia kembali. Ya, walaupun nggak belum tentu minggu ini, tahun depan. Yang penting niat dulu ya, Bang Aji. Dia punya niat. Kalau punya itikat baik, insya Allah. Nah, sekarang untuk kita bisa nilai percaya dengan orang, tentukan selain pemikiran kita sendiri, Bang Aji. Tentu ada teman diskusi. Nah, waktu itu atau sekarang, ada nggak lingkaran Bang Aji yang seperti, oh, kita ada rencana ini nih. Nih, orang ini gimana, seperti ini. Nah, itu ada nggak lingkaran itu yang sekarang Bang Aji jalanin? Ya, kalau dulu kan memang kayak single paper. Semua sendiri, ya? Semua sendiri, ngasih putusan. Nah, sekarang mengingat anak sudah besar-besar, sudah pada kuliah, kecilnya ada SMA. Jadi sekarang ini apalaupun ada, Keputusan-keputusan yang mau diambil, Saya mesti panggil. Panggil sekarang. Kalau ada aset yang mau dijual, apa ada tagihan yang mau kita kira-kira ayah ini. Atau mau kerjasama dengan siapa. Kira-kira udah salah, apa udah benar, belum. Jadi nggak bisa saya sendiri lagi. Anak udah, rata-rata kan udah SMA. Sebenarnya saatnya kecil, Udah bisa didiskusi. Udah bisa ya? Anak sekarang walaupun ini maju pemikirannya lebih ini ya Bang Aji. Ya, lebih. Alhamdulillah, dia orang itu udah, Katakan lu udah agak mateng lah. Cara berpikirnya udah di asal. Jadi mana yang bisa dilakukan, boleh dilakukan, mana yang nggak. Nah, ketika ada penilaian, ada yang datang, Nganjanjiin, obsesi inilah. Pokoknya janji-janji lah, persentase. Tapi meyakinkan. Nah, tapi begitu sudah pulang, nanti anak manggil. Apa ya? Nah, hati-hati ya. Ya. Artinya sudah ada yang ngasih send lah ya. Kode-kode itu sekarang dapet lah ya. Karena dulu itu full single factor ya. Full single factor. Iya, iya, iya. Ambil keputusan singkat. Iya. Kita kan dulu nggak pernah melihat orang ini seperti ini. Nggak pernah. Tapi termasuk tangguh Bang Haji loh Bang. Iya kan. Dari berbagai ini saya, Cerita Bang Haji tuh. Tahan banting lah. Tahan bantingnya luar biasa gitu loh. Seperti jenis barang yang Bang Haji kelola sekarang. Politik kekuasaan kadang bisa digunakan untuk nolong orang banyak juga Bang Haji. Seberapa yakin Bang Haji bahwa politik kekuasaan bisa digunakan untuk orang banyak? Khususnya di Lampung lah. Melihat kondisi Lampung dengan politik kekuasaan yang ada di Lampung Bang Haji. Saya masih yakin artinya. Masih yakin Bang Haji? Iya, masih yakin. Nggak semua apa yang kata orang tua tadi, orang tua kita tadi. Saya masih yakin artinya. Dari 100 tadi tuh, masa sih nggak ada yang muncul 10%-nya? Ya kira-kira kan gitu. 10%? Iya, masa sih nggak ada. Kalau orang tua kita kan bilangnya kan seperti itu. Kalau saya masih berkeyakinan. Dari 100 tadi, masa sih nggak ada 10%-nya. Artinya yang berbaik tadi. Yang tahan dia rugi. Rugi itu waktu, biaya. Demi kepentingan. Kepentingan umat gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang sekarang ini kan politiknya kosnya tinggi. Untuk mendapatkan sesuatu. Tapi di Lampung masih ada nggak orang yang bakal seperti itu Bang Haji? Ya, kita masih yakin lah. Masih berkeyakinan. Artinya itu masih ada lah. Karena dari beberapa observasi saya, Bang Haji ini cukup dekat dengan beberapa tokoh politik Lampung. Tukoh-tukoh ketua partai. Tapi nggak 10% Bang Haji ya. Keyakinan Bang Haji bahwa bakal ada orang yang bakal ngitungkan politik kekuasaan untuk orang banyak. Ya, ada lah. Paling-palingnya ya 10 lah. Karena yang selain itu bagaimana ya? Kalau kita melihat rata-rata kan kalau udah cerita di politik itu kan pasti materi sih. Tapi ini bukan pernyataan, nanda kutip, frustasi seorang Bang Haji Nuryadin terhadap politik nggak? Kalau saya sih, namanya itu kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Makanya saya coba. Dan Bang Haji udah pernah mencoba. Udah mencoba. Oh begini. Nah saya nggak akan menyelekan di partai siapa, pernah di mana. Tapi paling tidak saya udah mencoba. Mencoba. Ini kalau nggak dicoba, mana tahu dong. Oh ini dalamnya. Oh seperti ini orangnya. Ya karena sudah coba. Bener apa kata orang tua tadi. Akhirnya bener kata orang tua tadi. Tapi masih mau coba lagi nggak untuk diri Bang Nuryadin atau keluarga Bang Nuryadin? Kalau saya sih pribadi. Untuk nolong orang banyaknya itulah. Kalau menolong itu kan banyak jalan. Nggak harus di politik. Nggak harus di politik. Artinya tuh. Kalau namanya kebaikan itu banyak jalan. Sifat-sifat artinya tuh. Kalau memang baik itu kan katanya tadi. Kalau kita sering bersedakong. Impal. Iya kan. Seringatnya terpemberi. Insya Allah selamat. Banyak dunia maupun akhirat. Jauh dari musibah yang besar. Musibah besar tuh kan bisa aja keselahatan tragis. Kaki. Sehingga. Kalaupun hidup. Jadi bebanin kan. Betul kan udah nggak bisa. Apa-apa tapi nyusahkan yang hidup. Nah itu karena tuh. Tadi kalau mungkin dia pelit. Kurang beramal. Kurasa dakol. Ada yang kena ginjal. Cuci darah. Iya kan. Sudah tuh ada jantung. Iya. Betul. Nah kalau kita nih. Tadi. Ya karena hak itu kan. Nama jerjik itu kan bukan hak kita semua. Ada haknya orang lain juga. Itu yang nggak beruntung. Betul. Dan insya Allah selamat. Iya. Itu. Kata orang tua juga. Iya. Saya ikutin itu. Cuma tadi agak. Agak ngelawan arus lah. Iya. Tapi pembuktian-pembuktian itu. Pembuktiannya hampir. Iya. Hampir benar. Banyak benar lah ya. Banyak benarnya lah ya. Kalau mau dibuat itu harus berani. Harus bisa menapik. Iya. Jadi orang menapik itu bila berjanji atau berkata dia bohong. Benar kan? Betul. Kalau janji dia nggak tepati. Betul. Betul. Kalau orang kebanyakan itu adalah kebanyakan janjinya. Nah kira-kira ada nggak yang ditepati. Nggak mungkin nggak semua lah. Kira-kira itulah maksudnya orang tua itu. Iya. 10% itu kita tetap terus berharap Bang Haji ya. Ada orang yang menggunakan politik kekuasaan untuk orang banyak itu Bang Haji. Dan Bang Haji akan tetap dukung jika itu ada ya Bang Haji. Ya kita dukung. Kayak toko-toko di Lampung, hati nasional. Ya nggak semua lah. Kalau kita semua ratakan. Kata orang tua tadi. Orang tua kita kan ya nggak mungkin lah. Pasti ada lah. Ya. Nggak semuanya tuh jelek semua. Toko politik itu masih lah yang punya hati nurani. Ya kan. Dia pingin berbuat. Atau itu daerahnya. Pasti lah masih ada. Masih yakin lah kita. Atas semua yang Bang Haji jalanin ini secara manusiawi terhadap orang-orang yang pernah bersinggung dengan Bang Haji. Nggak ada dendam sedikitpun ya Bang Haji? Saya tuh terhadap yang zolim ya. Yang zolim. Kita ngapain lah dendam-dendam. Ya penting kita coba bersihin hati. Ya kan. Belajar ikhlas. Ya karena apa. Semuanya tuh kan termasuk bagian daripada ibadah. Kalau kita berbaik sangka sama orang insya Allah orang kita sama. Cuma saya tuh apa ya. Kalau orang itu kita sudah katakanlah berbuat. Kalau orang itu juga kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang lantangin. Ini yang kita kadang-kadang udah dibingin. Udah kita bantu malah mau orang-orang ngajak. Ya kadang kan ada istilah gini ya Bang Haji. Kalau lo baik, gue akan lebih baik. Tapi kalau lo jahat, gue lebih jahat. Manusiawi itu Bang Haji. Nah saya itu sebenarnya sih nggak sejahat-jahat yang dibayangkan ya kan. Sebenarnya kalau dia punya tiket baik kayak kawan-kawan kita tadi yang merasa dia katakanlah zolimin kita. Ya kan sudah one prestasi. Kalau saya itu cuma ya Allah Tuhanku berikanlah dia tobat. Sadar ya kalau itu bukan haknya dia. Ya kan kira-kira aja. Cuma kita cuma berdoa sajalah. Kalau dia berpikir, diberi kesehatan, dia ingat. Memang bukan haknya dia kan. Haknya kita dikembalikan. Ya terima kasih Bang Haji. Banyak pelajaran yang kita dapat. Sebagai pemirsa Dali Dero, Bang Haji. Terutama soal bagaimana jatuh, bangun, ya kan. Menghadapi berhubungan dengan orang, segala macam. Dan intinya tadi ikhlas dan berbaik sangka dan tetap berguna bagi orang banyak, Bang Haji. Terima kasih Bang Haji untuk waktunya. Mau hadir di studio Dali Dero, Bang Haji. Ya kan. Salam untuk keluarga Bang Haji dan keluarga semua. Tetap sehat di masa pandemi ini, Bang Haji. Ya. Ya. Terima kasih juga, sudah diundang. Salamnya nanti disampaikan. Ya. Saya ucapkan, Wabilai topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saatnya berdali di Dali Dero. Terima kasih.